Intro Nah hari ini itu pembahasannya soal your thoughts, pikiran-pikiran kamu. Yes, my thoughts. And siapa yang disini udah subscribe ke Youtubenya Maudie? Oh banyak banget Maud. Seneng banget, seneng banget thank you. Aku salah satu subscribernya, and I was actually very surprised kamu itu bikin personal account. And baru setahun ya Maud? Sebenernya dulu punya account musik gitu, tapi setelah aku lulus S2, aku tuh merasa pengen punya satu platform yang lebih connected aja sih sama followers aku, sama temen-temen di luar sana, dimana aku bisa lebih dekat dan sharing tentang hidup aku, pemikiran-pemikiran aku, dan mungkin passion aku juga ya. Karena aku tuh suka banget literasi, jadi aku suka banget baca buku. Aku merasa bahwa, ah gimana caranya nih kita punya membangun budaya membaca, membangun budaya rasa ingin tahu gitu. Jadi ya intinya account aku mungkin menjadi manifestasi dari harapan-harapan itu gitu. Aku juga nonton banget sih Maudie's Thoughts, ada banyak banget ya. Kamu paling suka program yang mana? Aku suka book review, ada gak sih yang nonton review kartu? Ada gak sih yang nonton book list? Ah seneng banget ya ampun. And Maudie's Thoughts. Nah, salah satu Maudie's Thoughts yang aku nontonin itu actually tentang adulting. Ya, itu the first ever one aku ngomongin adulting gitu ya, pendewasaan sih. Dan itu terinspirasi dari justru ya struggle aku sendiri juga gitu. Aku merasa bahwa eh ternyata dalam proses pendewasaan itu gak straight forward ya. Kok aku jadi merasa ada banyak kebingungan-kebingungan, ada banyak pertanyaan-pertanyaan internal di diri aku sendiri. Terus lah aku mikir, oh mungkin karena pada saat kita dewasa, pada saat kita lulus dari sekolah, kuliah atau apapun itu, dunia tuh berubah. Struktur yang tadinya ada jadi gak ada gitu. Banget. Terus kita pun punya kayak tanggung jawab yang jauh lebih besar terhadap hidup kita sendiri dari sebelumnya gitu. Karena all of a sudden kita harus membuat banyak sekali keputusan-keputusan sendirian gitu. Jadi akhirnya aku terinspirasi lah untuk ngomongin si adulting ini gitu. Wah ada gak sih yang sekarang masih umur 20-an? And going through adultingmu hampir semuanya ya. Eh by the way kita duduk sini yuk. Kayaknya kita kurang deket nih Maud. Iya betul-betul. Nah ini lebih enak nih. Di sini pada umur siapa yang di bawah umur 30? Oh semuanya. Oke kita turun lagi. Di bawah umur 25 tahun. Iya. Gimana? Quarter life crisis. Quarter life crisis. Cahandi bikin takut dong. Did you go through that though? Did I go through a quarter life crisis? For sure. Bisa dibilang teman-teman kalau buat aku awal 20-an itu memang masa-masa penuh itu tadi sih. Penuh pertanyaan, penuh kegalauan. Karena kita baru mikirin nih aduh kita ada transisi antara kerja menjadi karir gitu. Terus relationship juga ada konsekuensi kayak dari relationship biasa jadi jodoh gitu. Jadi banyak hal itu things are just heavier and the stakes are higher. Aku setuju banget sih. Karena yang tadi kamu bilang masa transisi itu yang bikin kita deg-degan banget. Iya. Kamu pernah bilang kayak karena kita harus nanti lulus kuliah terus gimana? Gimana cari kerja ya kan? Benar-benar. Terus abis kerja ternyata semuanya kayak gak ada schedule gitu. Ada schedule, kita gak tau kapan kita harus keluar dari pekerjaan kita terus apply lagi. Kita gak tau kapan kita harus whether we have to stay or leave and we have to decide all that ourselves gitu. Iya bener sih. Relate gak semuanya? Relate ya. Nah makanya hari ini kita tuh mau ngomongin soal things you wish you knew in your twenties. Yes. Berarti hal-hal yang kamu pengen bilangin mau di waktu umur 20 tahun. 20 tahun iya. Karena ternyata aku tahun kemarin ini ulang tahun ke 28 dan ada pelajaran-pelajaran yang Aduh coba nih kalo dulu awal-awal 20an aku tuh tau tentang hal ini gitu. Jadi untuk kali ini aku pengen banget sharing dan berbagi ke temen-temen disini yang ternyata banyak banget di early twenties. Aku pengen sharing aja kayak apa sih yang menurut aku hal-hal atau lessons-lessons yang penting banget gitu. Mindset yang kita harus miliki. And actually Maudie you also pair something. Iya. Biar kita nontonnya juga enak. Iya. Aku tuh paling suka kalo dengerin tips dari Maudie kayak langsung aku catet gitu. Jadi silahkan kalo ada yang mau catet disini. Iya dan sebelumnya kamu juga udah pernah polling ya Maudie? Iya aku udah pernah polling. Ada gak di atas ini yang gak ya? Di kanan-kiri ya kayaknya. Oh di kanan-kiri. Oke. Jadi kita lihatnya disini. Oke. Jadi aku sempet polling di Instagram. Mau nanya pada pengen aku ngebahas apa gitu kan. Terus topiknya keluar semua lah ini. Banyak yang request. Insecurity, personal branding, quarter life crisis, self love. Ini topik-topik yang bener-bener temen-temen tuh pada penasaran. Akhirnya dari beberapa tema ini ada yang kita rasa ini dominan dan menarik ya. Untuk diangkat dan untuk aku berikan komentar atau reaksi dari aku. Ini beberapa yang warnanya pink gitu. Kayaknya aku semuanya sih. Iya aku pun. Insecure. Udah pasti. Quarter life crisis. Quarter life crisis. Aku baru banget past that. Jadi aku sekarang umur 26 tahun. Jadi 25 actually. Umur 25 tahun aku kayak banyak hal yang. 24 atau 25? 25. Waktu aku 25 sekarang aku 26. Itu aku melalui hal-hal yang sejujurnya kurang baik. Apa yang jadi kegalauan paling utama buat kamu? Kegalauan paling pertama sejujurnya banget patah hati. Patah hati. Oke. Aku somehow gak expect jawaban itu sih. Iya kan. Oh oke. Tapi all is good. All is good. Tapi aku yang mau nanya kamu nih Man. Aku jadi pengen tau lebih dalam lagi. Oke oke oke. Dari semua ini. Kamu kan udah kumpulin ya. Apa sih hal-hal yang kamu mau bilang nih. ke Maudie waktu umur 20 tahun. What is the first thing yang menurut kamu tuh important. Oke. Untuk seorang yang umur 20-an itu tau. Iya. Jadi. salah satu tema yang pengen banget aku angkat. Yang pertama adalah rasa percaya diri. Karena banyak banget yang suka nanya atau suka membahas topik ini kayak. Kak Maudie gimana sih caranya supaya pede gitu. Kak Maudie gimana sih caranya supaya kita tuh gak insecure. Kita punya self esteem yang bagus gitu. Dan aku mikir. Ya gimana ya. Karena dulu aku tuh orangnya juga gak pedean banget. Apalagi waktu kecil itu selalu. Aku tuh versi yang ditarik-tarik naik ke atas panggung gitu loh. Jadi dulu tuh mamaku atau adek aku atau keluarga ku yang. Ayo Maudie naik panggung atau nyanyi. Atau ngomong gitu ya di depan banyak orang. Dan sekarang kalo dipikir-pikir. Hah kok bisa sekarang aku malah jadi speaker. Malah menggunakan platform aku di skala yang lebih besar lagi gitu. Nah ternyata setelah aku kulik-kulik. Yang membuat kita percaya diri itu adalah action. Apa sih yang aku maksud sama action? Ini. Ada kalo kalian temen-temen liat di kanan dan kiri. Ada yang namanya menurut aku the confidence loop. Jadi dimulai dari sebuah action yang kalian ambil. Sebuah aksi. Itu tuh membangun a sense of progress. Atau rasa bahwa kita itu sedang berkembang. Rasa bahwa kita itu menjadi versi lebih baik dari diri kita sendiri. Atau kita memiliki semacam pencapaian. Terus ada completion. Wah kita berhasil nih melakukan hal ini. Kelar juga. We met the deadline. We achieved something. Dari situ itu tuh ada rasa. Puas. Puas dan juga jadi percaya kepada kemampuan diri kita. Wow ternyata ada deadline ini. Ada achievement ini. Yang berhasil kita taklukkan. Dan ini gak harus pencapaian besar ya temen-temen. Bisa sesimpel kayak. Oh hari Sabtu kita pengen jogging 30 menit. Dan kita melakukan hal itu. Dan itu membuat kita menghargai diri kita sendiri. Dan merasa bahwa. Wow I can actually do this. Dari situ kita ada sedikit kepercayaan diri kita bertambah. Dari situ kita juga lebih lagi pengen melakukan. Atau mendapatkan banyak lagi rasa itu gitu. Dari menyelesaikan satu aksi atau satu aktivitas. Jadi yang aku pengen ajak temen-temen disini tuh. Kalau kita ngomongin percaya diri. Itu gak kayak kita bangun tidur tiba-tiba kita. Randomly percaya diri. Gak satu hari gitu. Gak dalam satu hari. Bukan dari lahir juga. Karena aku orangnya gak pedean banget. Tapi sebenernya dari masa eksploratif itu. Dari banyaknya proses dimana aku. Mencoba aja banyak hal. Aku banyak aja menyelesaikan banyak tugas. Menyelesaikan banyak pekerjaan. Mencoba banyak hal baru. Itu tuh membuat loop ini. Dimana semakin hari aku jadi semakin. Percaya atas kemampuan aku sendiri gitu. Dan lama-lama ya jadi lebih. Lebih percaya diri. So more action itu jadi meningkatkan terus. Pokoknya yang penting do it. More completed action kali ya. Lu ingin lebih tepatnya ya. Dan ini salah satu lesson yang. Aduh coba dari dulu tuh. Aku punya kesadaran ini gitu. Karena kan jadinya apa ya. This loop I can leverage. Dan aku bisa menggunakan loop ini semakin banyak. Bener sih. Kadang kita soalnya mau melakukan hal. Tapi stuck doang di pikiran kita ya gak sih. Iya. Karena udah stuck lu. Aduh gak pede ah gitu. Pengen jogging gitu. Aku tuh udah lama banget loh. Pengen jalan aja. Muterin komplek. Tapi gak kejadian. Bangun pagi kayak. Enggak deh. Padahal sekalinya aku jogging aja. Itu jadi enak banget gitu rasanya. Enak banget. Dan kamu tuh jadi ngerasa kayak. Tuh kan gue bisa ya ternyata kayak. Apa ya. Ternyata gue bisa melawan rasa kemalasan itu. Terus rasanya enak banget. Dan itu tuh loop yang. Loop yang oke banget lah menurut aku. Powerful banget. Tapi actually jadi bagus banget. Karena waktu itu orang tua kamu. Atau apa namanya. Yang mendorong kamu on stage itu. Jadi kamu merasakan aksi itu juga kan. Iya. Iya. Jadi kadang-kadang ya. Memang kita membutuhkan. Trigger itu ya. Makanya penting banget. Punya circle yang bener-bener membangun. Nanti kita bahas lagi. Aku ada. Aku ada soal. Soal. Curating your circle juga. I see. Iya. Nah. Tapi ya. Kayak action ya. Talking about action. Action tuh sulit banget. Karena tadi kamu bilang gak pede. Gitu kan. Kayak kalau misalnya aku mau beraksi tuh. Aku paling. Waktu aku umur dua puluhan. Tentu aku takut. Karena rasa ketakutan itu loh. Kayak. Pengen melakukan sesuatu. Tapi nanti bisa mengecewakan orang lain. Atau pengen melakukan sesuatu. Nanti kalau misalnya reviewnya jelek. Gimana gitu. Gimana sih cara kamu menghadapi. Ketakutan itu ya. Ketakutan kalau. Ketakutan sebelum kamu mau beraksi gitu. Kayak that moment you wanna jog. Tapi misalnya kamu takut. Ah gak pede ah misalnya. Oh oke oke. Atau kalau mau on stage. Kamu takut deh kayak go on stage gitu. Oke oke oke. Gimana cara menghadapi ketakutan-ketakutan. Yang biasanya. Ah. Orang-orang umur dua puluhan tuh. Melalui itu. Iya iya iya. Salah satunya tuh sebenernya. Ah. Melihat setiap kesempatan. Atau setiap action itu. Sebagai. An opportunity. To really really. Learn sih. Menurut aku gitu. Aku melihat. Bahwa. Misalnya aku naik panggung ini gitu ya. Aku. Kalau aku. Over thinking sendiri bahwa. Aduh banyak banget yang nonton. Nanti kalau salah gimana. Itu pasti jadi ketakutan. Tapi kalau aku melihat. Oh ini kesempatan. Buat aku untuk belajar. Untuk. Punya pengalaman. Untuk akhirnya dari situ bisa tumbuh lagi. All of a sudden. Rasa takut itu tuh. Jadi. Menghilang. Begitu aja. Dan. Aku lebih terbuka aja sih. Untuk. Kalaupun nanti aku membuat kesalahan. Ya aku bisa belajar dari situ. Gitu. Hebat sih. I should know that down. No no no. Seriously. Oh thank you. Pada relate juga. Nah. Salah satu ya. Kendala aku juga. Iya. Sampai sekarang sih sebenernya. Not even in my early 20s. Sampai sekarang. Itu tuh. Aku tuh juga. Takut mengecewakan orang lain. Iya kan. Jadi kalau kita umur 20 tuh. Pengennya sama-sama temen. Disukain temen. Pokoknya weekend tuh. Harus sama temen. Ah kalau temen aku suka gini. Gimana ya gitu. Gimana sih cara kamu. Set that boundary ya. Karena itu susah banget. Apalagi di kerjaan juga. Pekerjaan. Iya. Pengen disukain gitu. Iya jadi ini lesson kedua. Buat aku. Siapa disini yang ngerasa. Susah banget. Nolak ajakan. Nah. Pomo. Ini kaum Pomo semua. Siapa yang disini. Fear of missing out nya. Besar banget. Nah. Aku tuh juga begitu banget. Karena itu natural ya. Kita maksudnya. Early twenties itu kan. Pengen banget. Berteman. Pengen banget. Ikut. Apa ya. Ikutan semua hal lah gitu. Kalau diajak temen tuh. Pasti gak mau nolak. Tapi apa nih. Yang akhirnya terjadi. Ini aku pengen kasih lihat ya. Kalau kalian lihat. Kadang-kadang. Konsekuensi kalau kita selalu. Iya-iya aja tuh ini. Ada formulanya. Ada formulanya. Kalau kita selalu. Apa aja kita. Iya kan. Kita ikut. Itu tuh bentuknya satu. Distraction. Sebenernya. Ada beberapa hal. Gak semua ya. Ada beberapa hal itu. Yang lebih distraction. Dan. Mengambil waktu. Jadi stealing your time. Terus. Attention kita juga split. Kalau misalnya. Kita lagi mau ngerjain tugas. Atau kita lagi ada deadline. Tiba-tiba. Ada ajakan. Untuk. Nongkrong gitu ya. Padahal udah tinggal. Berapa jam lagi. Kita harus submit. Itu. Gak bisa kita deny. Bahwa pemikiran kita. Akan terpecah pastinya. Gitu. Dan kita gak akan dengan. Mudah menyelesaikan. Dan masuk lagi. Kedalam. Bubble focus itu. Lack of focus. Kita jadi gak fokus. Terus yang lebih parahnya lagi. Kalau kita ketarik kesana. Kemari. Dengan banyaknya ekspektasi. Ikut acara ini. Ikut. Acara itu. We have no time. For rest and recovery. Karena kita juga perlu. Istirahat. Aku gak tau disini. Proporsi. Introvert extrovert nya. Berapa banyak. Siapa disini introvert. Oke. Kayaknya banyak extrovert nya ya. Ambivert. Apa ambivert. Itu dua-duanya ya. Kalau ambivert itu dua-duanya. Jadi. Kamu kalau. Kamu kalau mau recharge energi. Ketemu temen apa di rumah? Bisa dua-duanya. Itu kayak aku sih Mon. Kamu bisa dua-duanya juga? Kadang aku kayak kecapean. Tapi kadang kalau misi aku di rumah. Aku jadi suntuk. Bener gak sih? Terus pengen ketemu orang lagi. Tapi kalau ketemu orangnya. Terus basah-basi. Terus kayak. Gimana gak deep gitu. Juga capek dong. Iya. Oke jadi semuanya hybrid ya. Semuanya ambivert. Nah itu mungkin salah satu yang aku maksud ya. Kita tuh. Mungkin harus kenal juga sama diri kita sendiri. Kadang-kadang menolak itu. Atau saying no itu. Sehat loh buat kita. Kalau kita udah tau. Aduh. Energi sosial nih udah mulai abis. Kamu suka gitu gak sih? Social battery. I'm out of social battery. Out of social energy. Kayaknya mendingan malam ini. I stay home. Atau kalau misalnya. Besok nih ada tugas. Besok nih ada acara penting. Kayaknya. Aktivitas ini. Gak dulu. Gak main game dulu. Atau gak main keluar dulu. Sampai malam misalnya. Ehm. Dan ya itu. Menolak itu adalah skill. Menurut aku. Gak semua orang. Apa ya. Gak semua orang nyaman dengan menolak. Jadi. Aku pun dulu gak bisa nolak. Tapi akhirnya jadi. Gampang sakit. Terus kayak. Lebih gampang drop. Lebih gampang. Burn out. Karena terlalu. Apa ya. Terlalu back to back. Terus-terusan. Kita ngelakuin A sampai Z. Terus akhirnya malah burn out. Dan gak produktif gitu. Malah. So. This is what I wanna share. It's a skill loh. Dan yuk kita melatih diri untuk. Tahu kapan harus menolak. Tahu kapan harus mengiakan. Sebuah ajakan. Itu aku banget sekarang. Kamu banget. Kebetulan. Jadi itu aku kayak nanya ke kakak. Mungkin 2 tahun lagi. Aku bisa jadi kayak kamu ya mod ya. Kamu sekarang masih susah menolak ya. Masih all saying yes to everything. Karena menurut aku. Kayak aku. Takut. Gak memberi value ke orang lain. I mean that trap gitu. Kalau misalnya aku say no. Oh berarti aku gak bisa kasih. Value dong ke mereka gitu. Nah. Ini pengalaman aku. Aku juga pernah masa. Yes 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 yes. Jadi everything aku iain. Tapi sebenernya kapabilitas aku itu. Gak bisa. Kayak. You're literally not capable energy wise. Malah. Akhirnya tuh kita mengecewakan. Kamu pernah gak kayak janji sama orang. Terus iya. Tapi karena malemnya. Terus malah ya di cancel last minute. Iya. Sering sih. Itu justru menurut aku karena. Aku juga sering banget kayak gitu. Yang sebenernya it's from. My inability to say no. And then I get dragged into situation. Yang sebenernya. Aku tuh gak cukup punya energi juga sih. Untuk. Melakukan itu semua. Akhirnya malah. Mengecewakan. Dan. Kadang-kadang malah lebih bagus kita. Straight up bilang. Aduh kayaknya enggak deh gitu ya kan. Dibandingkan. Jadi justru. Ya memberikan value yang. Full capacity kita lebih baik. Daripada kalau. Daripada setengah-setengah. Bener. Aku ngerasa kayak gitu. Kayak itu loh. Kalau misalnya kita. Bagi cake. Ke orang. Kamu pernah denger ini gak sih. Terus. Dibagi misalnya. Dibagi. 20 slice gitu. Cake nya kecil gitu. Orang-orangnya makalah gak puas gitu. Karena ya. Aku pengen lebih gitu kuenya gitu. Dibanding kita mungkin potongnya ya udah. Lapan orang aja semuanya puas. Bener. Mendingan gak setengah-setengah sih. Beneran kita maksimal. Melakukan hal-hal yang memang. Sudah kita pilih gitu. Sebagai prioritas kita. Dibandingin. Wah kebagi-bagi. Semua orang hanya dapat setengah dari diri kita. Itu lebih. Lebih sayang sih menurut aku. Setuju banget. Nah. Tapi ngomongin soal tadi ya. Saying no. Iya kan. Tapi kan kita juga. Apalagi kamu ya Maud ya. Yang di karir. Mungkin harus ketemu banyak orang terus. Iya. And sometimes kayak. Everyone is your friends mungkin. Iya kan. Kayak baik banget gitu. Kayak orang-orang ketemu. Gimana sih cara kita juga bisa. Mempunyai support system. Yang kamu bisa trust. Kamu ada selalu di. Kalah banyak banget orang yang selalu kamu ketemu. Iya. Aku tuh orangnya. Definitely. Pengen berteman sama semua orang. Banget-banget. Tapi kalau misalnya kita ngomongin inner circle ya. Inner circle tuh kayak. Tiga sampai lima orang terdekat dari kamu. Atau dari aku. Memang. Kalau menurut aku. Harus ada kurasi juga sih. Ini bukan milih temen. Tapi. Yang deket banget. Itu kan orang-orangnya. Mempengaruhi energi kita banget kan. Iya kan. Kayak misalnya. Kayak misalnya. Kalau kalian punya temen yang toxic gitu. Atau yang kayak. Kok di call malah begini. Hei. 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 Kalau misalnya temennya toxic. Atau kayak. Toxic tuh ada banyak bentuk. Contohnya gimana tuh temen toxic tuh. Temen toxic tuh. Itu. Hmm. Misalnya. Hmm. Kita lagi. Happy nih. Kita lagi ngebahas. Tentang pencapaian kalian gitu. Terus. Somehow. They make it about themselves. And they bring every conversation. Jadi negatif aja. Jadi kayak berat. Tuh ada yang merasa kayaknya. Kayaknya kalau disini. Bener-bener ngerasain semua yang tadi kita ngomongin loh. Iya. Jadi. Kita gak pernah punya ruang. Untuk diri kita sendiri berekspresi. Karena biasanya. Narasi dalam perbincangan kamu. Antara orang itu tuh. Kebawa lagi ke. Isunya. Temen kamu ini gitu. Karena. Karena gak fair memberikan ruang. Bagi satu sama lain. Misalnya itu satu contoh ya. Contoh lain itu mungkin kayak. Maybe. Because. Everything feels more negative aja gitu. Atau mereka mungkin. Settle bullying. Sekarang tuh. Bullying itu gak semuanya gamblang gitu loh. Gak direct. Gak direct. Gak direct. Tapi. Ada bullying-bullying yang lebih halus. Gaslighting. Tapi gak gaslighting. Nah ada yang tau gaslighting. Gaslighting. Yang membuat kita keluar dari. Apa ya. Interaksi itu tuh jadi ngerasa. Kok gue jadi ngerasa gak pede. Kok gue jadi ngerasa gak nyaman ya. Dengan diri. Aku sendiri gitu. Jadi. Itu sih. It's so important to curate people. Yang. Nah. Ini aku punya quote. That I really like. Surround yourself. Wait. Oh. Gak kebaca. Oh. Disini. Okay. Surround yourself with the dreamers and the doers. Karena kalau misalnya kita. Di sekeliling orang yang bermimpi. Dan penuh semangat. Kita pasti terpengaruh. The believers and thinkers. But tetap yang paling penting. Surround yourself with those who see greatness within you. Even when you don't see it yourself. Wow. So. Yay. Eh. Di save dulu. Di foto dulu. Jadi sebenernya bukan cuman soal. Oh kita harus temenan sama orang hebat. Menurut aku gak gitu sih. Kita justru harus temenan sama orang yang kita tuh saling membangun. Kalian saling mensupport. Dan people who like seeing you grow and thrive juga. Itu penting. Kalau kita. Kalau kita senang atau bahagia. Terus temen kita malah. Entah. Iri atau malah bete. I think that's kind of like a. Like a red flag. Gitu. And kadang kita juga bisa merasa. Di gut feeling kita ya. Iya. Bener-bener. Yang tadi kamu ngomong tuh. Energi. Energi. Energi asli. Itu kadang bisa. Apa ya. Kalau misalnya kita. Yang tadi kamu bilang. Kalau misalnya kita cap. Gitu. Bener. Abis ketemu mereka. Iya kan. Bener. Karena kita gak harus kayak. Maksudnya kita. Mungkin gak boleh lihat kata-kata mereka. Atau gimana. Mungkin kadang itu subconscious ya. Kita gak realize gitu. Energinya aja gitu. Itu bener banget. Dan tadi kan kita ngomongin introvert. Ambivert. Extrovert itu ya. Sebenernya. Itu bisa dijadiin sinyal. Kayak kamu bilang. Gut feeling ya. Kayak. Kalau kita extrovert atau ambivert. Terus kita main sama orang ini. Kok pulang-pulang capek ya. Kok pulang-pulang. Lemes. Kayak lemes. Kayak pengen tiduran aja. Nah. Itulah salah satu mungkin sinyal-sinyal. Energi kalian tuh mungkin kurang sefrekuensi. Atau kurang membangun. Dan kurang suportif mungkin. Gitu. Jadi itu yang namanya good vibes. Good vibes. Bad vibes. Toxicity. Gaslighting. Banyak ya kata-katanya. Kamus Gen Z ini hari ini. Walaupun kita udah bukan Gen Z. Tapi ini hari ini kamus Gen Z. Kamu Gen Z itu bukan sih? Enggak aku. Kamu Gen Z. Yang millennial. 1996 itu Gen Z atau millennial sih? Millennial. Borderline tapi. Eh tapi. Ada juga yang bilang 94 borderline nya. Aku tuh 94. Gitu. Aku kayak pengen banget gitu borderline. Oke oke berarti aku millennial juga ya. Iya. Tapi tadi ngomong sama Cinta di backstage sedikit. Dia bilang kalau yang 93. Dari umur 1993 sampai 1997 itu dia bilangnya Zillennial. Jadi bisa dua-duanya. Oh. Ambivert. Zillennial. 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 Thank you Cinta. Tetap pengen. Tetap pengen. Tetap pengen. Pomo. Oke. Oke. Nah ini yang sebenernya aku penasaran juga. Bahwa umur 20 ini pasti kita mengalami banyak kegagalan. Kegagalan. Atau momen-momen yang paling susah kayak tadi aku waktu umur 25 tahun. Going through heartbreak aja susah banget gitu. Bagi aku gitu contohnya. Tapi kamu udah oke kan sekarang? Udah oke. Udah oke. Puk-puk. Apa saat yang paling susah kamu selama kamu umur 20? Apa hal yang challenge terbesar yang kamu harus lewati gitu? Sebenernya ada beberapa ya. Tapi gak tau kenapa. Mungkin oke. Mungkin sebelum aku S2 kali ya. Di titik itu aku tuh ada banyak pertanyaan soal hubungan aku pada saat itu. Kayak ini tepat atau enggak ya lanjut terus atau enggak ya gitu. Terus kayak soal karir, soal aku mau ngapain ya abis ini. Kayak what does it mean to be authentic? Terus kayak aku overwhelmed aja gitu. Dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Basically you can call it a quarter life crisis juga. Dan kenapa lesson keempat aku disini adalah crisis itu inevitable. Jadi crisis itu mungkin kita harus anggap sebagai wah gak bisa dihindari. Pasti. Pasti sih kalo di early 20s tuh ada krisis besar, ada krisis-krisis kecil juga. I had a love crisis, I had a career crisis, I had like all these questions. Identity crisis, who I wanna be. See this is all the things that you can feel. Kayak oh tiba-tiba ada banyak ekspektasi. Entah dari temen-temen, dari orang tua, dari wah itu semua. Ada hilang, loss. Merasa kehilangan. Hilang, merasa kehilangan. Panik. 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 Terus self doubt. Di antara semua ini ekspektasi naik. Tapi keraguan ikut naik juga. Jadi kepercayaan diri terhadap kapabilitas kita turun, sementara ekspektasinya naik. And there's that gap. Dan itu yang membuat krisis sih. Aku rasa kadang-kadang ya. Dan kadang-kadang ekspektasi itu, ekspektasi diri kita sendiri terhadap diri kita. Harusnya nih umur 22 tahun udah mungkin udah dapet pekerjaan yang bagus. Harusnya nih umur segini udah nemu pacar calon jodoh. Atau harusnya nih umur segini. Itu tuh kan ekspektasi-ekspektasi semua ya. Dan tanpa kita sadari ekspektasi itu loh yang memberatkan tidur kita di malam hari. Sampai kalau bangun lagi pun masih capek. Sampai bangun lagi gitu. Dan ini akumulasi sampai akhirnya burnout atau krisis yang aku bilang. Jadi pada saat itu aku kejadiannya juga itu. Terlalu banyak pertanyaan setiap hari. Terlalu banyak dimensi hidup aku yang masih aku rasa tuh belum clear. Hubungan, karir semua. Jadi that was the toughest time. Akhirnya ya how to get out of it sih sebenernya satu-satu ya harus di address. Jadi akhirnya yaudah deh aku karir dulu. Terus lama-lama akhirnya hubungannya juga aku straighten out gitu. Karena kadang-kadang patah hati tuh pasti terasa. Tapi at the end of the day was a good decision right? Justru jadi grateful. Jadi grateful. Kalau kita udah melalui krisis itu justru kita jadi eh balik ngeliat aku krisis yang umur 22 tahun. Eh bisa juga ya ngelewatinnya. Malah kadang kita ketawa gitu bisa ketawa soal itu gitu kan. Dan kadang-kadang krisis tuh perlu sebenernya. Karena krisis itu sinyal buat kita bahwa eh ada sesuatu dalam hidup kita tuh yang sebenernya kurang pas nih. Atau kurang klop nih buat kita gitu. Jadi now when I have a crisis aku lebih kayak oke here we go again. Tapi mindset aku udah lebih positif aja bahwa oke ini berarti sinyal nih. There's something wrong and I just need to fix it gitu. Iya. Crisis guys kita tuh gak bisa menghindari krisis itu pokoknya. Pokoknya laluin aja. Laluin aja. Jadi jangan ada yang ngerasa sendiri gitu. Iya. Aku tuh selalu percaya aku tuh apa namanya pernah ngeliat blurbnya aku belum baca. Ichigo Ichi. Kalau kamu tau itu ada buku yang dibikin sama penulisnya Ikigai. Iya. Nah itu bilang momen itu gak pernah berulang lagi. Jadi satu detik pun momen gak pernah berulang lagi. Jadi kalau kita merasa galau merasa krisis. Udah guys kita pikir aja itu gak bakal berulang lagi. Jadi kita yang persis ya. Yang persis sama gak bakal berulang lagi. Jadi kita menikmati aja rasa kegalauan itu. I like that. Itu sebenernya agak mirip-mirip kayak kita tuh harus hidup dalam momen ini gitu. Karena kind of like being present. Iya. Jadi krisis pun kita kita terima aja. Kita jalanin aja. Bener bener bener. Nah kan kita udah bahasnya tadi dari kamu apa. Mulai beraksi. And how action drives confidence. Untuk apa namanya increase your level of confidence ya kan. Percaya diri. Terus kita udah bahas juga tentang gimana cara say no. And all of this. And how to go through a crisis gitu. Kalau misalnya bisa pilih satu hal aja. Untuk kayak reminder buat your apa namanya. Kadang kan kita suka. Oke aku rephrase lagi ya. If you can tanem. Kalau kamu bisa tanem satu reminder aja. Untuk kamu yang di umur 20an gitu. Satu reminder aja. What would it be? Harus dari yang empat tadi? Enggak enggak. Oh enggak. Oh anything. Menurut aku ini bener bener ada relevansinya sama semuanya tadi. Tapi aku tuh pengen banget temen-temen disini dan juga apa ya. This is kind of lesson to my old self juga. To remember. Bahwa yuk kita. Pokoknya mindsetnya mindset belajar aja. Mindset kita tuh lagi tumbuh. Lagi belajar. Jadi kita tuh gak gampang. Hmm. Terlalu kecewa kalau misalnya ada mistake. Kecewa kalau ada apa-apa. Atau ada krisis dalam perjalanan kita tumbuh jadi dewasa. Karena. Look. I'm just trying to be a better version. Aku hanya ingin menjadi versi lebih baik dari diri aku sendiri. Dan aku bisa belajar gitu dari kesalahan ini. Failure ini atau apapun itu gitu. It's such a. Ini ada. Ada ini juga nih. Iya nih. Apa bedanya nih? Growth dan fixed mindset one. Jadi kalau fixed mindset tuh kita bener bener ngerasa kayak. Kita tuh static sebagai manusia. Udah lah. Gue emang begini aja. Gue emang gak bisa. Aku emang gak mampu. Aku dari lahir udah gak bertalenta atau apapun itu gitu. Tapi akhirnya kita tuh jadi negativity loop dan jadi susah untuk maju terus gitu. Padahal kenyataannya adalah kita sebagai manusia itu bisa tumbuh dan bisa menjadi semakin baik. Makanya sangat berguna kalau kita ada growth mindset. Dan akhirnya kita tuh lebih positif. Kayak kita terinspirasi kalau ngeliat orang lain sukses kayak. Wah mungkin aku bisa juga gitu. Kita juga lebih terbuka untuk mencoba banyak hal baru. Dan ya I really want temen-temen disini untuk apa ya. To have the growth mindset. Iya yang ini. Yang ini jangan. Jadi yang ini coba di foto dulu. Wah aku suka banget sih semua poin-poin kamu tadi ya. Mungkin dari kalian merasa udah ready belum melalui. Dua puluhan ini. Umur dua puluhan ini. Ya ready ya. Yang ambivert. Yang extrovert. Yang introvert. Tapi kita selalu harus punya a growth mindset. I really like that. Thank you. Mungkin. Mungkin. Waktu kita udah habis. Kita udah apa namanya harus kembali gitu ke next sessionnya. Tapi mungkin Mod. If you wanna have apa namanya your own. Apa pesan lagi ke gadis-gadis. Or after this we can take a picture juga. Tapi. Aku pengen banget remind everyone. Untuk subscribe ke Maudis channel. Karena. It's really inspiring. Dan aku nonton all your book reviews. Oh iya. Karena kamu review ini aku langsung beli deh. One of it is Atomic Habits. Iya. Atomic Habits itu menurut aku powerful banget sih message-nya. Pesen dari aku. Yang belum subscribe. Tolong subscribe. Ke YouTube aku. Oh terus. Aku tuh sebenernya ada special limited edition. Yes. Cover. Dan juga bookmark. Dari buku aku. Dear Tomorrow. Aku gak tau disini ada yang baca apa enggak. Yes. Yes. Aduh udah beli. Yes. So aku mau kasih tau kalian. Itu gak akan dijual dimana-mana lagi. Jadi itu bener-bener. Wuhh exclusive. Exclusive dan limited edition. Jadi temen-temen. Maksud aku ada apa namanya. There's a limited number. Jadi semoga kalian kedapetan ya. Limited stock book. New sleeve covernya Dear Tomorrow. Yang kamu bisa. Dan ada bookmark juga. Yes. Yang kamu bisa purchase langsung ke booth rahasia gadis. Di belakang kamu nih. Sekarang kalau kamu. Wuhh. Lihat ke belakang itu kamu bisa beli di sana. Thank you. Thank you so much. Finally aku bisa one stage with you. Iya seneng deh. Dari dulu aku selalu kayak. Oh mau nih. That's really sweet. Thank you so much. Tapi mungkin sebelum itu kita foto bareng yuk. Mau aku mau foto. Yuk. Oke. Kita ngadep sini kali ya. Oke. 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 Mau minta tolong di fotoin ya Kak Maudi. Boleh. Oke. Jadi dua angle ya. Fotonya yang satu ngadep ke layar. Yang satu ngadep ke penonton. Siap-siap gayanya teman-teman. Wih sudah siap. Bersiap dulu ya semuanya. Oke. Oh my god flowers. Oh. Oke. Iya nanti ya kita ketemu ya. Sekarang ngadep ke penonton dulu boleh. Oke. Teman-teman siap-siap gayanya. Semua siap ya. Siap-siap ya. Oke. Yang semangat ya. Satu, dua, tiga. Yeay. Coba lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi ya. Bersuara coba semuanya. Satu, dua, tiga. Tahan gayanya teman-teman. Tahan gayanya teman-teman. Tahan gayanya teman-teman. Oke. Oke sekarang. Oke sekarang. Thank you. Nanti kita temukan background yang layak